Pertanyaan berikutnya Terima kasih Mbak Sandi Nama saya Flona Kirina Saya binusia 2019 Di sini tadi Mbak Mengumpahkan tentang bagaimana Kondisi 2021 dan 2022 Sendiri akan perubahan ekonomi Di dunia, di daerah regional Bagaimana negara-negara global Negara-negara maju Sekarang kita melihat bahwa sendiri Negara Asia menjadi suatu Idaman bagi negara-negara luar Seperti Amerika dan negara Eropa dan sekitarnya Karena negara-negara tersebut Menganggap bahwa Asia sendiri Adalah wanita yang sangat cantik Untuk dijadikan kerabat kerja Nah di sini pertanyaan saya Apakah hal yang Pencarian resource Atau perang pada tahun 2021 atau 2022 Terhadap perkembangan Dunia, perkembangan Negara di Asia Karena ada pencarian resource Sendiri di negara Asia tersebut Apakah terkhususnya Negara Indonesia sudah siap Untuk tidak terjadi Kolonialisme lagi secara dulu Karena Indonesia dikenal Mempunyai sumber daya alam Yang sangat banyak Untuk dijadikan Kerjasama dengan negara lain Terima kasih Terima kasih Florian Mungkin saya langsung persilapan Bapak Mas Amri Terima kasih Pertanyaan yang pertama Tentang Pemilihan Pengganti Efrima Saya bisa Menjawabnya secara Perbandingan-perbandingan Teknis persenjataan Kalau Efrima mau diganti Maka dia bisa 2.27 30 35 F-16 Gripen Eurofighter Tafail Dan seterusnya Itu bisa seperti itu Lalu kita bisa melakukan Perbandingan Misalnya melihat dari Persenjataan yang bisa Dimiliki Dari payloadnya Dari kecepatan Dan seterusnya Itu bisa dilakukan Hanya saja Yang perlu saya Katakan saat ini adalah Ada prinsip Demokrasi Kupermasi sipil Yang harus kita jaga Satu prinsip itu adalah Kita harus tahu persis Dimana Kontrol Kendali sipil itu Berhenti Saat masuk ke Urusan-urusan Kita Walaupun saya Dari Dari tahun Sedangku Selalu Konsisten Mempelajari Pertahanan Tapi Saya Mendisiplinkan diri Kalau seandainya Ada wartawan Yang nanya Ada yang nanya Leopat itu cocok Atau enggak Untuk Indonesia Lebih cocok Middle Tank Atau memang Heavy tank Daya Leopat Saya berusaha Tidak masuk Ke hal-hal Seperti itu Kalau menyampaikannya Sebaiknya Menyampaikannya Terkutuk Langsung Kepada TNI Atau Kemhan Dalam Korum-korum Mereka Nah itu Itu Untuk menjaga Rencana 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 Divisi 3 Pasmer 1 Pasmer 3 Tidak masuk Lebih jauh Untuk Menghindari Intervensi Sipir Terlalu Jauh Ke wilayah Militer Kalau itu Mau dilakukan Dilakukan berdasarkan Kepakarannya Berdasarkan Halian Jadi Walaupun Secara Pengetahuan Saya bisa Menjawab Pertanyaan itu Tapi Karena ini Forum Forum Publik Dan bukan Forum Teknis Dari Kementerian Kertahanan Dan Bambang Besta ini Saya Mendisiplinkan Diri Untuk Tidak Menjawab Kalau nanti Mau bicara Empat mata Ingin tahu Apa Boleh Tapi Saya Mendisiplinkan Diri Untuk Tidak Menjawab Hal-hal Yang Saya Anggap Itu Terlalu Jauh Masuk Ke Bumen Teknis Dari Kementerian Kertahanan Dan Kementerian Lalu Pertanyaan Keduanya Tentang Resource Word Silahkan Melihat Transkrip Lengkap Atau Youtube Paparan Pak Gatot Nomadio Sekarang Panglima TNI Ketika Fit and Properties Dari Kasat Menjadi Panglima Inti Dari Paparan Pak Gatot Adalah Tentang Perang Sumber Pak Gatot Panglima Satu Satunya Perwira Tinggi Yang Pernah Saya Temukan Berbicara Di Publik Melihat Kemungkinan Lepasnya Papua Dari Indonesia Bukan Karena Masalah Separatif Pak Gatot Melihat Kemungkinan Lepasnya Papua Dari Indonesia Karena Ada Kemungkinan Papua Menjadi Wilayah Terebutan Sumber Daya Nanti Di Tahun 2040 Sampai 2050 Pada Saat Itu Terjadi Dibayangkan Bahwa Dunia Memang Kesulitan Dari Sisi Resources Kesulitan Tentang Pangan Kesulitan Tentang Air Kesulitan Tentang Udara Bersih Misalnya Dan Kemudian Akan Mencari Wilayah Wilayah Dimana Sumber Sumber Daya Itu Masih Banyak Dan Wilayah Wilayah Itu Cenderung Berada Di Wilayah Wilayah Tropis Yang Di Sekitaran Ekuatorial Jadi Untuk Kita Mungkin Kalimantan Mungkin Papua Ada Kenya Ada Brazil Dengan Amazon Wilayah Wilayah Ini Yang Akan Menjadi Penopang Penyangga Sumber Daya Dunia Di Tahun 2040 Ke Atas Karena Itu Wajar Kalau Kemudian Di Perkirakan Di Wilayah Wilayah Inilah Pertarungannya Mujud Pak Gator Kemudian Menyatakan Bahwa Pertarungannya Itu Tidak Muncul Nanti 2040 2050 Pasukan Datang Untuk Mengokupasi Negara Tersebut Tapi Pertarungannya Sudah Mulai Sekarang Bahkan Mungkin Sudah Sebelumnya Dengan Bentuk Hybrid War Dengan Bentuk Penguasaan Aset Dengan Bentuk Macam-macam Jadi Sekarang Kalau Menurut Kamu Lima Ya Sekarang Ini Hybrid War Sedang Terjadi Dan Bagaimana Kita Kemudian Pengantisipasi Itu Susahnya Tentang Indonesia Itu Begini Kita Sering Belajar Atau Mendengar Tentang Konsep Kata-kata Center Gravitinya Clausewitz Atau Konsep Perang Asimetrik Atau Konsep Hybrid War Konsep Konsep Ini Yang Memformulasikan Dan Menggunakannya Cenderung Adalah Negara-negara Besar Jadi Misalnya Ketika Clausewitz Menyusun Center Gravit Tujuan Clausewitz Adalah Menjadikan Tentara Prusia Mampu Berperang Seperti Tentara Napoleon Prusianya Menjadi Negara Atau Tentaranya Menjadi Tentara Sebesar Tentara Napoleon Diperkenalkan Konsep Central Gravit Diperkenalkan Konsep Trinity Of War Ketika Perang Asimetrik Atau Four Generation Of War Fair Itu Dimunculkan Tujuannya Adalah Membantu Amerika Serikat Memenangkan Perang Di Afghanistan Melawan Taliban Melawan Regime Saddam Hussein Konsep Konsep Ini COG Four Generation Of Warfare Perang Asimetrik Atau Hybrid War Itu Konsep Konsep Offensive Konsep Konsep Aslinya Saya Mau Kesana Saya Akan Ciptakan Hybrid Saya Saya Akan Menciptakan Proxy War Saya Saya Akan Teliti COG Saya Indonesia Tidak Menggunakannya Begitu Indonesia Kemudian Berusaha Mencari Cari Siapa Yang Akan Melakukan Hybrid Lawan Saya Siapa Akan Menjadikan Saya Proksinya Siapa Akan Melakukan Asimetrik Lawan Saya Konsepnya Di balik Kecap Akademik Susahnya Luar Biasa Susahnya Luar Biasa Itu Seperti 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 Sepak Bola Kita Diperkenalkan Formasi 3 5 2 Lalu Disuruh Bertahan Luar Formasi 3 5 2 Pasti Ofensi Kalau Mau Bertahan 5 4 1 Kalau Mau Bertahan Ya kan Tapi Begitu 3 5 2 Dan Disuruh Bertahan Pusat Bisa Kocar Kajet Itu Permainan Sepak Bola Kira 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 Gitu Satu Formasi Baru Yang Saya Temukan Minggu Lalu 4 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 Pula Tapi Kira Kira Begitu Kesulitan Kita Untuk Mengadopsi Konsep Konsep Dari Barat Untuk Akademik Konsepnya Offensif Kok Kita Pergunakannya Defensif Tapi Ya Betul Gak Mungkin Kita Menyerancang Saat Ini Kita Gak Akan Merancang Asimetrik Lawan Papua Gini Atau Lawan Dimodest Kita Gak Mungkin Sekarang Tidak Dalam Kondisi Tidak Dalam Konteks Untuk Merancang Dibrid War Lawan Misalnya Malaysia Atau Singapura Gak Mungkin Kita Memang Merasa Bahwa Asimetrik Ada Di Kita Dibrid Ada Di Kita Proxy Ada Kita Tapi Kita Yang Jadi Sasaran Itu Tantangan Untuk Kajian Strategis Di Indonesia Sama Seperti Resource War Ketika Michael T. Claire Menulis Buku Resource War Itu Itu Tujuannya Untuk Memperingatkan Negara Negara Besar Agar Bersama Sama Mengamankan Negara Negara Kecil Yang Penuh Dengan Sumber Daya Negara Kecil Yang Penuh Dengan Sumber Daya Misalnya Sekarang Adalah Guina Ekuatorial Di Afrika Barat Guina Ekuatorial Itu Nemunya Tahun 1995 Berlimpah Minyaknya Tiba-tiba Menjadi Negara Yang Sangat Kaya Presiden Sudah Berkuasa Lebih Dari 20 Tahun Lebih Dari 20 Tahun Lalu Juni 2016 Negara Itu Punya Wakil Presiden Baru Wakil Presiden Adalah Anaknya Presiden Nah Akhirnya Negara Dengan Sumber Daya Melimpah Ini Kacau Balang Karena Institutionalisasi Demokrasinya Tidak Bekerja Dan Itu Yang Ditakutkan Oleh Michael Hitler Negara Negara Yang Penuh Sumber Daya Itu Bisa Berada Di Zona Yang Bukan Zona Demokratis Zona Negara Negara Yang Otoriter Atau Transisional Atau Negara Yang Institutionalisasinya Tidak Berkembang Nah Kalau Itu Dibiarkan Akan Memudahkan Konflik-konflik Itu Terjadi Terima kasih Atas jawabannya Mas Andi Apakah Ada Pertanyaan Lagi Dari Audiens Terima 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 говорит Terima